assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di sini sama saya Afib dari AKH channel di video kali ini saya akan melihat perkembangan dari bahan bonsai serut sahabat ya bahan bonsai serut ini udah saya kasih gerak dasar seperti ini sahabat ya terus dengan batang bonggol yang besar terus udah saya kasih gerak dasar seperti ini nah disini saya akan melakukan pengawatan dahan-dahan yang kecil ini sahabat ya akan saya kasih kawat terus biar nanti kedepannya semakin bagus sahabat ya kita lakukan pengawatan seperti ini sahabat ya kita lakukan pengawatan ini adalah bahan bonsai dari dari serut yang bogel sahabat ya sini saya akan membentuk serut pendek ini ukuran satu jengkal kurang sahabat ya sekitar 30 cm lah nggak nyampe ini 30 cm juga nah disini saya akan mengarahkan ke arah background belakangnya sahabat yang ini sebelah sini jadi ada ada cabang yang arah kebelakang sahabat ya sama yang ini juga akan saya kasih kawat yang belakang ini juga sama ini nanti alur rumah kotanya sahabat ya dan saya kasih kawat juga disini di perawatan sekitar adalah satu tahun sahabat ya sudah seperti ini Hai tarahkan terus yang kecil juga ini akan saya arahkan karena ini posisinya sudah di atas sahabat ya sudah tidak menghalangi pemandangan seperti ini terus dahan-dahan yang kira-kira sudah sudah cukup panjangnya sahabat ya kita potong biar nanti dari bahan bonsai serut ini semakin mengecil sahabatnya seperti ini akan saya pangkas ini perawatan udah lama sahabat ya daunnya juga sudah mengecil ini nanti untuk alur rumah kotanya disini ini stuck sampai disini sahabat ya posisinya pendek kecil nah ini boleh dilihat ini seharusnya ada pertumbuhan disini sahabat ya di bawah ini terlalu atas tapi ini akan saya biarkan lah nanti ini juga nanti akan akan rimbun akan menutupi jarak dari bonggol ke atas ini sahabat ya ini ke arah sebelah sini ini udah bagus terus sini kecil sahabat ya sekitar satu jengkal lah ini udah sampai sini udah mentok ini udah beberapa kali saya lakukan penahapan dahan-dahan yang ini udah saya lakukan tahapan dengan teknik cut and grow sahabat ya setelah saya melakukan gerak dasar seperti ini langkah selanjutnya saya melakukan teknik cut and grow sahabat ini udah saya lakukan ini dari apa dari bonggolnya ini besar sahabat ya sebesar jempol ini bonggolnya terus tumbuh dua cabang seperti ini ini memudahkan kita untuk memprogress ke arah selanjutnya sahabat ya ini udah saya lakukan seperti ini tidak usah terlalu ekstrim sahabat ya nanti ini ada pertumbuhan cabang-cabang akan saya pelihara untuk mengisi kekosongan disini sahabat ya yang ini biarkan terus nanti kalau misalkan ada titik tumbuh lagi nanti disini akan saya pelihara untuk mengikuti dahan dari bawah ini sahabat ya kalau yang ini buat terusannya nanti dua dahan ini biar nanti disini ada cabang kiri-kanan jadi membentuk krimbun diatasnya sahabat ya membentuk topi lah mahkota ini untuk background belakangnya di background belakangnya kita juga terlalu atas sebetulnya sahabat ya harusnya ada pertumbuhan disini tapi ini posisinya pendek nanti juga terlihat rimbun dengan cabang-cabang yang tumbuh dari sini sahabat ya akan saya biarkan seperti ini tinggal kita rawat kita jaga terus nanti setelah ini tidak kembali kita hasil dari wiringan tersebut kita membuka kawatnya sahabat ya ini udah saya lakukan tahapan dari membuat bonsai serut dengan ukuran yang sangat kecil sahabat ya tapi mempunyai bonggol yang sangat besar sahabatnya nah ini boleh dilihat ini dari pertumbuhannya ini bagus sahabat ya sangat-sangat bagus ini melakukan teknik cut and grow sahabat ya saya waktu itu dahan-dahan yang bawahnya udah sempurna udah terlihat indah sebelum mengakhiri video ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah sahabat ya saya disini hanya belajar terus berbagi lagi ke sahabat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih